Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Islam adalah ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang dipercaya berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan pencerahan kepada manusia agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat Konsep ajaran agama Islam sebenarnya agak berbeda dengan ajaran agama yang lain dimana dimensi-dimensi dalam ajaran agama Islam itu menjadi lebih luas dan terurai misalkan dimensi-dimensi politik, hukum, tata negara dan lain sebagainya itu ada di dalam Islam mendampingi dimensi-dimensi yang lebih esoteris dimensi yang lebih transcendent semacam konsep-konsep ketuhanan, dunia akhirat ritual-ritual ibadah dan sebagainya dan karena itu maka ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang paling susah untuk disekulerkan tetapi walaupun seperti itu ajaran agama Islam generasi awal itu sangat-sangat sederhana sangat-sangat lugas dan jelas yang tentu saja ini membutuhkan interpretasi yang lebih jauh seiring berjalannya waktu karena orang-orang pada generasi selanjutnya tentu saja lebih membutuhkan banyak penapsiran dan gagasan serta hipotesis-hipotesis terkait dengan ajaran agama Islam dan seiring perkembangan waktu karena masalah yang seperti ini maka dimensi-dimensi Islam yang tadi itu menyatu dalam satu kesatuan itu sedikit demi sedikit terpecah menjadi dimensi-dimensi yang otonom bisa dikatakan misalkan tata cara ibadah atau ritual-ritual misalkan itu kemudian dimunculkan dalam sistem fikih dimana Imam Hanafi kemudian Imam Maliki Imam Syafi dan Imam Ahmad bin Hambal itu mencoba untuk mengkodifikasi semuanya termasuk juga imam-imam yang lain yang kurang populer kemudian di dunia teologi misalkan kita juga menemukan ada aliran Ash'aria Mutazila Maturidiyah Syiah dan lain sebagainya itu juga berkembang menjadi mazhab-mazhab sedangkan di dunia filsafat kita mengetahui setidaknya ada dunia paripatetik dan dunia illuminati pada masa yang belakangan dan di dunia tasawuf kita menemukan setidaknya ada dua mazhab di generasi awal yaitu mazhab khouf dan mazhab mahabbah tetapi kemudian muncul menjadi banyak sekali mazhab dalam bentuk tarekat-tarekat yang kita tidak bisa lagi menghitung karena saking banyaknya nah di episode ini kita akan bahas bagian yang terakhir itu tentang tasawuf tentang bagaimana perjalanan mereka dari sebuah dimensi di dalam agama Islam kemudian semakin lama semakin menyimpang seperti yang kita ketahui sekarang jadi ayo kita mulai tasawuf sering didefinisikan sebagai dimensi esoterisme Islam atau dimensi kebatinan Islam dan orang-orang yang menjalannya disebut sebagai orang-orang sufi kita juga mengetahui walaupun teori-teori tentang sufi itu dikembangkan belakangan tetapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya mempraktekannya dalam kehidupan keseharian yaitu misalkan ketika diketahui bahwa Nabi Muhammad itu memiliki aset kekayaan yang sangat besar sekitar 10 triliun kalau dikonversikan menjadi rupiah sekarang Nabi Muhammad tidak pernah mencoba untuk menikmati itu secara berlebihan bahkan sebagian besar uang dan aset kekayaannya itu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum dan begitu pun yang dilakukan oleh para sahabatnya sehingga dengan kondisi yang seperti ini Nabi Muhammad sering tercatat tidak makan sehari, dua hari bahkan tiga hari kecuali hanya makan makanan ringan semacam korma dan sebagainya nah asetisme semacam ini itu muncul dari sebuah prinsip bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah wujud dari ibadah kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya dan kebanyakan ibadah itu adalah untuk masalah-masalah sosial untuk masalah-masalah kemanusiaan sehingga 99% hukum dan aturan terkait dengan Islam itu adalah terkait dengan masalah-masalah sosial dan dosa-dosa terbesar yang disebut oleh Al-Quran dan Hadis itu sebagian besarnya atau hampir secara keseluruhannya itu terkait dengan masalah-masalah sosial maka bisa disimpulkan dalam hal ini bahwa agama Islam itu mendorong manusia itu untuk independen terhadap dunia jadi tidak tergantung pada dunia bahwa dunia itu memberikan kenikmatan memberikan kebaikan dan sebagainya kita hidup kesenangan dan kesedihan kita itu tidak tergantung pada itu dan kita memang benar-benar terlepas dari apa yang menjadi nafsu duniawi itu jadi fokusnya kepada Tuhan kemudian mendermakan kepada manusia dan selesai disitu ketika dunia mengejar-ngejar kita ya kitanya tidak menoleh tidak tergoda tidak lalai dan lain sebagainya kan seperti itu nah dimensi yang sangat sederhana dalam ajaran agama Islam seperti ini pada perkembangan selanjutnya itu membutuhkan interpretasi membutuhkan hipotesis dan teori terkait dengan bagaimana cara agar menjadi seperti itu nah disini sebenarnya ada sebuah distorsi besar bahwa sesuatu yang gaib sesuatu yang kebatinan itu kan seharusnya tidak boleh menjadi sesuatu yang legal sesuatu yang imanen itu tidak boleh berubah menjadi sesuatu yang profan sesuatu yang terlihat sesuatu yang bisa diotak-atik seperti itu tapi apa boleh buat karena pada waktu itu zaman membutuhkannya maka terjadilah perubahan itu siapakah orang pertama yang berusaha untuk merumuskan ajaran-ajaran tasawuf yang kita kenal secara tradisional itu adalah Hasan Basri murid dari Umar bin Khotob jadi Hasan Basri itu pada awalnya dia adalah seorang ahli fikih ahli fikih terkemuka bahkan sampai disebut mendirikan mazhab fikih pertama di dunia Islam tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau itu mulai bergeser ke arah teolog dan pada akhirnya bergeser ke arah tasawuf walaupun pada waktu itu namanya belum dikenal tasawuf tapi masih gerakan zahid apa itu? jadi Hasan Basri itu mulai kan sebagai seorang ahli fikih awalnya dia itu ditanya tentang bagaimana tetap cara sholat bolehkah seperti ini bolehkah seperti itu bagaimana bacaan sholat bolehkah pilih yang ini bolehkah pilih yang itu dan sebagainya apakah bisa diterjemahkan dengan bahasa Persi atau tidak atau harus menggunakan bahasa Arab dan sebagainya nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya dijawab tetapi pada masa-masa selanjutnya karena melihat kondisi sosial pada waktu itu di masa dinasti Umayyah dimana pemerintah terlalu kaya terlalu berkuasa dan rakyat menjerit kelaparan dan sebagainya Hasan Basri itu mulai menangis dan mulai berpikir tentang hal-hal yang lebih esensial kenapa kok dunia menjadi seperti ini kenapa orang-orang Islam menjadi banyak yang sholat iya tapi menyakiti orang lain iya banyak diantara orang-orang yang orang-orang Islam yang zakat iya tapi menumpuk harta kekayaan sampai membangga-banggakan diri di depan orang itu bagaimana dihadapan Tuhan seperti apa dan mengingat beliau itu adalah orang yang berhubungan langsung dengan generasi sahabat itu signifikansi kejomplangan dunia pada waktu itu benar-benar kelihatan benar-benar dia bisa melihatnya dan karena itu dia sedih dan pada akhirnya adalah kalau saya tidak bisa mengubah masyarakat Islam yang seburuk ini menjadi lebih baik apa yang bisa saya hadapkan kepada Tuhan dimana pertanggung jawaban saya terhadap Tuhan nah pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membuat dia menjadi menangis menjadi galau terus-terusan sampai suatu kali salah seorang muridnya itu bertanya Hasan Basri bagaimana tanggapanmu kalau ada orang yang berdosa kemudian disiksa seribu tahun di neraka Hasan Basri menjawab dengan sesuatu yang mengejutkan bahwa dia katakan Alhamdulillah kalau saya punya kesempatan untuk itu saya ingin melakukan itu atau merasakan itu kenapa bisa seperti itu karena dia pesimis dia pikir dengan dosa yang saya tanggung sebesar ini dengan dosa masalah keumatan yang sebesar ini saya pikir saya layak untuk lebih lama di neraka jadi kalau ada orang yang disiksa seribu tahun itu udah courting luar biasa saya akan terima itu jadi pesimistik yang semacam inilah yang kemudian membangun gagasan-gagasan lebih esoterisme lagi lebih mendalam lagi sehingga pada generasi sesudahnya di masa Rabiah Al-Adawiyah itu adalah murid in absensianya Hasan Basri itu gerakan tasawuf sudah melangkah ke level yang berbeda lagi yaitu bahwa pada prinsipnya kesadaran terhadap agama itu bukan soal baik, buruk, benar, salah pahala sorga atau yang fana semacam itu tetapi bagaimana cara kita mencintai dan dicintai oleh Tuhan bagaimana rasanya berdekatan dengan Tuhan bagaimana rasanya mendapatkan cinta kasih dari Tuhan jadi bukan soal surga neraka tetapi langsung to the point pada Tuhannya itu dan dari situlah mereka kemudian mendefinisikan ulang tentang surga dan neraka surga itu adalah belas kasih Tuhan cinta kasih Tuhan sedangkan neraka itu adalah amarah Tuhan wujud dari amarah Tuhan itu saja jadi tidak digambarkan surga dengan ada bidadarinya pohon-pohon yang lebat sungai-sungai yang mengalir dan sebagainya tidak dipahami seperti itu tapi segala sesuatu yang sangat indah yang tidak terpikirkan yang itu adalah manifestasi dari cinta kasih Tuhan dan karena itulah mereka mencoba untuk membentrokan gagasan itu dengan gagasan tradisi sebelumnya terkait dengan surga dan neraka yang mewujud dalam makhluk-makhluk yang digambarkan makanya mereka kemudian menceritakan apakah ketika kita sholat itu untuk surga dan neraka ataukah untuk Tuhan atau jika surga dan neraka tak pernah ada dan sebagainya itu adalah gagasan yang dikemukakan pertama kali oleh Rabiah Al-Adawiyah apakah kita melakukan ini karena cinta kasih terhadap Tuhan atau tidak maka lanjutan dari gagasan ini adalah bahwa sebenarnya tidak pernah jadi masalah kalau saya masuk neraka kalau saya dikasih oleh Tuhan dan sebuah bencana besar kalau saya masuk surga tetapi disitu bertemu dengan amarah Tuhan jadi sebenarnya ini adalah kalimat yang kontradiktif dan sebenarnya ini adalah pembalikan dari definisi jadi definisi yang dibulak-balik tetapi ini berdasarkan kepada tanggung jawab yang besar bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk Tuhan dan tidak ada hal selain itu tidak ada masalah-masalah duniawi tidak ada masalah-masalah fana tidak ada masalah-masalah yang ada hitungan-hitungannya tidak ada bentuk tidak ada rupa tidak ada wujud selain dari wujud Tuhan yang maha kuasa dan kita masuk ke dalamnya tercebur ke dalamnya dan benar-benar gila benar-benar fana benar-benar seperti orang yang mabuk cinta ilahi kurang lebih kan definisi yang mereka atau istilah yang mereka pilih kemudian adalah seperti itu mabuk cinta ilahi gerakan tasof Islam yang kemudian semakin lama semakin terpisah dengan dimensi Islam yang lain juga kemudian terlihat dari gagasan-gagasan Abu Yazid Al-Bustami jadi Abu Yazid itu mengikuti garis yang dibawa oleh Rabiah Al-Adawiyah itu kalau berdoa doanya itu agak unik dan kurang ajar jadi doanya itu adalah Ya Allah nanti setelah saya mati saya mohon besarkan tubuh saya dan kemudian jejalkan saya di neraka sehingga tidak akan ada orang lagi yang harus bisa masuk neraka karena nerakanya sudah penuh oleh tubuh saya jadi dia berpikir tentang siksaan yang sangat luar biasa di neraka dan dia tanggung sendiri untuk bisa menebus dosa dari orang lain pikirannya seperti itu jadi gerakan tasawuf pada waktu itu adalah fokusnya pada Tuhan kemudian memanifestasikan cinta kasih Tuhan itu kepada manusia jadi setelah mendapatkan cinta kasih yang sangat luar biasa sehingga mereka tidak mampu menanggungnya sendirian maka mereka kemudian menyebarkannya kepada manusia dalam bentuk cinta kasih yang tidak terbatas seperti itu bahkan ketika di akhirat pun mereka siap-siap untuk masuk ke neraka dan kemudian membuat neraka itu sepenuhnya untuk dirinya sendiri tanpa ada orang lain yang mungkin bisa masuk ke sana jadi luar biasanya itu seperti itu kurang ajar itu seperti itu kalau misalkan mau disebut kurang ajar ya nah dan inilah yang sebenarnya tidak dipahami oleh gerakan tasawuf generasi modern generasi tasawuf generasi modern itu sebaliknya dari itu jadi mereka berharap untuk mendapatkan cinta kasih dari Tuhan dan kemudian mereka melecehkan ajaran-ajaran pemikiran gagasan yang diambil sama orang lain tapi kenapa bisa seperti itu karena gara-gara Al-Ghazali kemunculan Abu Hamid Al-Ghazali kenapa Abu Al-Ghazali yang disalahkan karena beliaulah orang yang kemudian merumuskan ajaran-ajaran tasawuf yang kebatinan itu menjadi ajaran-ajaran yang legal dan formal jadi ajaran yang semestinya itu sama sekali tidak bisa dipahami dengan masalah-masalah logika itu kemudian dilembagakan dalam bentuk tarekat-tarekat seperti itu jadi prinsipnya adalah kalau sesuatu yang kebatinan itu kemudian dirubah menjadi masalah hukum masalah yang pasti masalah yang jelas itu tentu saja nilai-nilai kebatinannya akan tercerabut dan hilang sama sekali dan itulah yang dilakukan oleh Al-Ghazali tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan Al-Ghazali dalam hal ini karena dua alasan alasan yang pertama adalah bahwa Al-Ghazali bukan orang pertama yang melakukan itu tetapi dia adalah orang yang terbesar gara-gara beliau adalah selebriti intelektual pada waktu itu sebelumnya gerakan-gerakan tasawuf itu kemudian diteorikan dari aliran kebatinan yang batin itu dirubah menjadi teori itu sejak zaman Imam Al-Qushairi setidaknya yang kita ketahui secara tradisional dia lah yang pertama menyusun teori-teori tentang tasawuf dan kemudian yang berikutnya itu adalah Al-Muhasibi yang buku-bukunya itu kemudian menjadi inspirasi kuat dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali nah artinya dalam hal ini Al-Ghazali bukan orang yang pertama tetapi karena tuntutan zaman ada orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan tasawuf dalam bentuk yang lebih real lebih nyata lebih realistis begitu nah alasan kedua kita tidak harus menyalahkan Al-Ghazali itu adalah karena walaupun Al-Ghazali sudah melembagakan ajaran yang yang kebatinan itu menjadi lebih formal itu Al-Ghazali juga menyiapkan sekian syarat yang sangat-sangat berat Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan ada tingkatan masyarakat awam tingkatan masyarakat yang sangat berilmu ulama dan ada tingkatan yang satu lagi yang diatasnya yang itu sudah levelnya sudah benar-benar tinggi yang sudah mengenal Tuhan lah katakan seperti itu nah untuk masuk ke jenjang tasawuf yang dia rumuskan itu itu kelompok yang tiga itu juga harus diseleksi lagi menjadi jauh lebih sedikit lagi begitu kenapa seperti itu karena tasawuf itu ya tadi itu harusnya memang kebatinan dan karena kebatinan memang tidak boleh ada orang yang bisa memahaminya dalam garis-garis yang rasional tetapi karena pada waktu itu manusia membutuhkan teori dan interpretasi serta hipotesis karena memang zaman pada waktu itu mendorongnya maka Al-Ghazali mengambil jalan tengah di satu sisi dia menyiapkan tasawuf dalam versi yang lebih praktis tapi kepraktisan itu pun harus melewati tahapan-tahapan yang sangat sulit jadi kalau misalkan sekarang tasawuf-tahuf zaman sekarang itu diajarkan di pesantren-pesantren sama anak-anak yang baru ngaji abata gitu diajarkan yang seperti itu tasawuf teoritis yang diajarkan oleh Al-Ghazali itu kalau udah hafal Quran kalau sudah ngerti hadis kalau sudah menjalankan syariatnya lengkap kalau sudah begini dan begitu termasuk juga sudah menguasai ilmu astronomi matematika dan sebagainya dan terbukti tidak terbuai maka barulah masuk ke jenjang yang selanjutnya itu gitu jadi rumusannya itu rumit nah tetapi rumusan rumit Al-Ghazali ini kemudian dibajak sama seperti domain besarnya agama Islam yang dibajak oleh orang-orang yang awam nah Al-Ghazali juga ajaran yang seperti ini itu dibajak dibajak dalam artian upaya untuk melembagakan tasawuf itu diambil tetapi syarat berat Al-Ghazali itu ditolak begitu jadi akhirnya muncullah tarekat-tarekat yang mengajarkan begini dan begitu begini dan begitu tapi tanpa syarat sama sekali yang tadi saya sebuti itu sejak awal orang-orang sudah bisa gitu bahkan Ahmad Dhani sudah menyanyikan lagu yang seperti itu yang akhirnya menggoncang masyarakat begitu kan sebenarnya kan itu bukan dalam versi pikiran Al-Ghazali itu tidak seperti itu nah siapa orang yang kemudian membajak ajaran Al-Ghazali itu tidak ada dalam sejarah yang tercatat tetapi interpretasi saya dugaan saya itu adalah murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani nah siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani dia adalah seorang hambaliyah dia adalah seorang yang sebenarnya pengen masuk ke Universitas Nizamiyah tempat Al-Ghazali pada waktu itu jadi rektornya dan kemudian ketika Al-Ghazali jadi tasawuf jadi sufi dia menyerahkan kepada saudaranya Ahmad Al-Ghazali nah Syekh Abdul Qadir Jailani itu mau berguru ke sini tapi ditolak karena kurang apa gitu lah nah karena ditolak dia akhirnya kemudian mendirikan lembaga tasawuf sendiri atau tarekat tasawuf sendiri yang kemudian kita kenal sebagai Qadiriyah dan dianggap sebagai tarekat tertua dalam sejarah nah Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang sama sekali tidak bermasalah dan memang makomnya sudah memadai dalam takaran orang-orang tasawuf itu sudah memadai tetapi karena makomnya sudah memadai jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang diluar nalar yang terkait dengan kehidupannya nah ini kemudian dieksploitasi oleh murid-muridnya jadi murid-muridnya itu bikin cerita-cerita berlebihan tentang gurunya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani jadi kalau misalkan Baraya datang ke pesantin-pesantin tradisional itu cerita-cerita Syekh Abdul Qadir itu cerita yang bombastis bisa melipat ruang dan waktu menjadi wali kutub ketemu dengan Tuhan bisa terbang mengeringkan samudera dan hal-hal yang lebay yang semacam itu dan karena apa? karena tasawuf itu akhirnya mengarah ke sana yang awalnya itu masalah mistik kebatinan yang kita gak mikirin soal kesaktian gak mikirin soal laut bisa dibelah gak mikirin soal bisa terbang dan sebagainya fokusnya pada Tuhan tiba-tiba berubah nanti kalau kamu sudah bisa mengenal Tuhan kamu bisa membelah langit bisa ini jadi sampai sekarang ajaran tasawuf itu akhirnya menjadi menyimpang setidaknya menyimpang dari gagasan Syekh Abdul Qadir Jailani gagasannya Al-Ghazali bahkan ajaran agama Islam udah bener-bener menyimpang jadi kalau misalkan kita mengetahui sekarang itu jadi kayak sulap aja nanti kamu amalkan bacaan-bacaan ini seribu kali atau tiga ratus kali sehari nanti kamu bakal jadi kaya kamu amalkan ini seratus kali sehari nanti kamu bisa terbang nanti kamu amalkan yang seperti ini nanti kamu kalau ada yang nagih utang mereka nya gak mau nagih terlalu kenceng jadi yang seperti itu jadi yang sulap-sulapan seperti itu baratnya cek aja datang ke ini ke pesantren yang misalkan yang ngaku tasawuf atau apa biasanya mereka jadi mengajarkan hal-hal yang semacam itu dan yang lebih buruk lagi adalah tasawuf itu menjadi sesuatu yang dibalik sama seperti Islam yang dibalik tasawuf juga jadi dibalik coba lihat prinsipnya dalam ajaran tasawuf dan kemudian kita bandingkan dalam realita hari ini prinsip tasawuf itu adalah yang tadi itu mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya dan setelah mendapatkan cinta kasih dari Tuhan atau merasakan itu dia tidak lagi peduli pada dunia dia langsung curahkan seluruh harta benda keinginan hasratnya untuk menyelamatkan manusia untuk memberikan kebaikan pada manusia makanya orang yang tasawuf itu jiwa sosialnya tinggi banget tapi kerja kerasnya ekstrim banget karena kerja keras itu berarti berderma buat masyarakat jadi jihad untuk memperoleh hartanya kuat jihad untuk memperoleh ilmunya kuat nah setelah mendapatkan itu mereka sama sekali tidak tergantung pada dunia hasil karyanya itu langsung aja dikasihin ke orang kontribusikan semuanya kepada masyarakat itu tasawuf yang asil itu begitu nah tasawuf yang talsu yang pada akhirnya berkembang sekarang-sekarang setelah Syih Abdul Qadir Jailani ke belakangnya itu menjadi kebalik menjadi yaudah gak usah mikirin soal dunia gak usah belajar matematika buat apa sih dan gak akan diperlukan buat akhirat gak usah belajar ini itu gak usah nyari duit santai-santai aja nah dan akhirnya apa setelah mereka miskin karena gak bisa ngenal ilmu ekonomi gak bisa kenal ilmu manajemen gak bisa kerja akhirnya apa yang mereka lakukan adalah pakai mobil butut jalan keliling kota kecerai-kecerai-kecerai Assalamualaikum ini sumbangan buat pesantren jadi pesantren itu digunakan untuk ngemis karena mereka gak punya penghasilan karena mereka tidak berjihad untuk kekayaannya jadi mereka itu ngemis kecerai-kecerai-kecerai pakai solawatan pula jadi solawatan di masjid untuk apa? untuk minta sumbangan baraya dalam islam itu mengemis itu boleh hanya untuk orang-orang yang sangat-sangat kepepet jadi bukan ngemis untuk ngerenovasi masjid jadi bagus ngemis untuk kehidupan pesantren gak bisa gak bisa seperti itu baraya kalau mau mendirikan pesantren misalkan generasi yang tadi itu yang tasawuf asli itu habis-habisan duitnya itu dari dirinya sendiri kemudian disumbangkan kepada orang-orang kan majelis-majelis Hasan Basri majelis misalkan Abu Hanifah kan Abu Hanifah juga kan sufi ya Abu Hanifah itu murid-muridnya itu dibayar sama dia dapat dari kerja keras kerja keras dagang kain kemudian setelah dapat kekayaan yang sangat besar disumbangin sama orang murid-muridnya itu dikasih bukan dia dapat SPP tapi muridnya dikasih biar mereka itu memiliki semangat belajar yang tinggi biar mereka itu fasilitas belajarnya lengkap gitu nah sekarang dibalik jadi kecerai-kecerai Assalamualaikum ini sumbangan buat pesantren Anu jadi ya seperti itu dan yang paling fatal itu adalah esensi dari gerakan tasawuf itu dibalik jadi ceritanya saya itu pernah ketemu sama seseorang jadi waktu ada pengajian Aagim itu saya nonton di situ jadi jemaahnya kemudian di sebelahnya itu ada orang yang biar-bisik-bisik Aagim pinter ya ya tapi itu mah Aagim ilmu laduninya baru level 1 kalau saya mah udah level 5 nah salah satu yang mencolok yang bisa membuat kita bisa membedakan mana tasawuf asli dengan tasawuf palsu atau sufi asli dengan sufi palsu itu adalah bahwa sufi palsu itu sering ngomong terkait dengan ilmu dan merendahkan orang lain kamu belum dalam ilmunya kamu mah gak ngerti kamu masih masih masalah-masalah syariat masih masalah-masalah yang ya remeh temeh fikih masih belum jelas ilmunya nah kalau saya mah ini udah sampai makom ini nah kalau ulama itu udah sampai makom itu ulama itu makom tasawuf itu gak ngerti makom bahkan gak ngerti bentuk gak ngerti pola karena fokusnya itu adalah pada Tuhan itu saja jadi kalau misalkan ada yang menemukan ini makomnya udah sampai level sini udah waliullah udah wali kutub wali ya yang yang aneh-aneh yang semacam itu ya itulah akibatnya kalau misalkan gerakan yang sangat batiniah itu kemudian dilembagakan dalam sesuatu yang legal sesuatu yang formal sesuatu yang memiliki kurikulum dan pada akhirnya ya kita bisa melihat bahwa sama seperti Islam yang dibajak dan akhirnya hancur itu rusak dunia tasawuf juga mengalami hal yang serupa begitulah ya tapi namanya juga akhir zaman kalau misalkan baraya mau ikut terlena dalam gerakan-gerakan yang seperti itu ya silahkan saja tapi yakinlah bahwa tetap akan ada orang-orang yang berjuang untuk sesuatu yang lebih orisinil lebih baik walaupun mereka lebih minoritas walaupun mereka lebih sedikit walaupun mereka tidak dikenal tetapi saya yakinkan bahwa mereka akan selalu ada terima kasih karena sudah menyimak saya guru gendul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh